Halo kamu udah mandi Oke lagi ngapa sekarang ini lagi memasak sayur Oke mau masak sayur itu kalau dalam bahasa Indonesia nya Hai daun katuk bagus untuk ibu yang sedang menyusui ya karena memang istri cekgu ini lagi menyusui jadi kita mau bikin sayur dari daun katuk kalau dalam bahasa Kalimantan ini namanya cangkok manisnya cangkok manis ini ya baik untuk ibu menyusui tapi terkadang bagi mereka yang punya resiko asam urat ini kadang ya lumayan mengganggu kenyamanan kita ya tapi enggak ada masalah ya enggak usah pakai pantang-pantang pokoknya semua hajar saja ya Oke eh rencananya mau saya tumis bersama dengan daun papaya ini dan papaya yang sudah direbus sudah sejak dikupotong kecil-kecil nanti mau ditumis ya bumbunya ada diulek ini ya bawang merah bawang putih merica kemudian inilah yang disebut kami sebut krisi ya nanti dicampurkan di pada saat kita lumis kita lanjut nomis bumbunya kemudian nanti tinggal kita masukkan bahan-bahan yang lain Oke bumbu ditumis ya Oh ini dia yang lumis nih Oh dia biar suka masak ya dari kecil dibiasakan daun katuk dah masuk ya ditunggu dulu sebentar nanti tinggal kita masukkan daun papayanya jadi enggak bisa langsung ya harus ada jeda daun katuknya duluan baru daun papayanya oke nanti tinggal kita kasih Hai garam ya ini kita nggak pakai micin ya pakai garam Cak nanti tambah gula sedikit ya biar ada kurih-kurihnya sayur sudah siap sudah matang siap untuk dikonsumsi ya ini bagi lama sarapan duluan ya ini sayurnya ini nambah telur dadar enak nggak mbak enak oke sip dihabiskan ya makan yang banyak biar tambah gemuk oke ayah juga mau makan selamat makan oh yuk dimakan yang bagus selamat menikmati